Halo Cez, hari ini gue lagi sama Ziko Banyak banget yang nanyain nih Sebenernya mechanical itu bisa gak sih buat MTL? Bisa, jadi gini Sebenernya hampir semua mechanical sih Sebenernya bisa aja buat MTL Itu tergantung di resisten atau coil yang lo bikin buat mode lo atau baterai lo Nah kebetulan gue pake little boy nih Little boy juga banyak yang nanya Emang ini aman buat MTL? Sejauh ini sih gue pake, ini gue pairing pake pico Aman sih, ini gue build di resisten 1,28 Dan sejauh ini gak ada masalah Enak-enak aja Jadi sebenernya bisa Itu tinggal disesuaiin nanti pake coil yang sesuai kebutuhan baterainya Dan karena dia pake baterai Ini jadikan, nih baterainya kecil banget nih Ini jenis baterai 18350 Nah baterai ini kalo ditaruh buat MTL Otomatis firingnya lebih smooth Karena kapasitas baterai juga gak terlalu besar Jadi sesuai kebutuhannya buat mechanical atau little boy yang gue pegang ini Nah ini yang mau gue tanyain sama lu nih bang Bedanya little boy sama mechanical-mechanical pada umumnya tuh apa sih? Nah sebenernya bedanya little boy dengan mechanical pada umumnya Itu basically sih semua mechanical itu biasanya memakai baterai 18650 Ya kan? Ada juga yang memakai 21700 cuman jarang Dan ada beberapa juga kalo buat orang-orang trigger biasanya di stack tuh Ya kan? Oh yang ditumpuk 2 gitu tuh? Supaya apa ya? Supaya kapasitas firingnya itu lebih besar Kenapa memakai little boy ini membedakan dengan mechanical yang lain? Kan? Satu little boy itu dia bentuknya simple banget, kecil Dan jarang banget device yang memakai 18350 Apalagi mechanical dengan 18350 Nah bisa dibilang dia itu yang lagi era jaman sekarang itu namanya pot skill Jadi dengan sensasi yang sesuai dengan settingan lo Dengan sesuatu yang bisa lo set up atasnya, atomizer-nya Kan kebanyakan orang-orang mau memakai ports atau apapun itu kan Ya coil-nya coil pabrikan yang sesuai dengan apa yang ada dari pabrikan ya kan Gak bisa diapa-papain ya Gak bisa diapa-papain kan Tapi sekarang semuanya itu bisa lo atur gitu Dan power-nya little boy ini gak terlalu galak seperti mechanical-mechanical yang lain Karena dia memakai bahan brush Dan udah gitu dia memakai baterai yang sangat kecil, 18350 dengan kapasitas yang sangat kecil ya Makanya walaupun dia memakai baterai yang kecil ini bisa long live banget Gue dari pagi ya biasanya gue memakai full baterainya Biasanya sore sih gue ganti baterai gitu Kebanyakan orang-orang yang memakai mechanical 18650 itu dengan resisten yang rendah Kenapa? Karena power-nya juga lebih besar Pastinya dengan 1850 dengan atau 21700 Buat lo semua yang pengen banget atau pengen tanya-nanya lagi Lo bisa ngomong atau komen di bawah Nanti kita akan jawab Thank you Ces Yes Yes Sub indo by broth3rmax